Taukah kamu, Dr. Tifa siap maju jadi presiden, ditulis oleh Eko Wibowo dari SWORD.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dr. Tifa memang seorang dokter, tapi keterkenalannya diperoleh bukan buah dari keahlianya tersebut melainkan karena sering membacot soal politik melalui akun Twitternya. Beliau berujar bahwa itu dilakukannya demi kelangsungan negara. Hmm, patriotik sekali ya? Kayaknya kalau ketemu bakalan auto salim, ternyata Dr. Tifa pancen OY. Tifa Wuzia Tiasuma atau lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa mengemukakan alasannya kenapa dalam media sosial miliknya dikenal lebih banyak membahas masalah politik. Saya ingin memberikan semacam pendidikan kepada kita semua umat atau rakyat Indonesia bahwa kita itu zon politikon. Kita adalah stakeholder paling utama dari sebuah negara. Kebelangsungan dari sebuah negara. Kita menjadi, jadi negara mau sampai kapan itu sebetulnya terletak dari rakyatnya sebagai rakyat tertinggi. Jelas Dr. Tifa saat di podcast kanal YouTube Refri Harun dikutip Rabu 26 Oktober 2022. Artinya kalau kita ingin menjaga kelangsungan negara ini, kita harus cerdas politik. Tidak hanya sekedar melek politik, tambahnya. Sepintas begitu ideal, begitu manis. Tapi, sah, cerdas politik? Cerdas politik dengkulmu. Cerdas politik kok membuktikan keaslian ijazah milik Pak Jokowi saja, tapi caranya dengan membandingkan bentuk hidungnya dan foto? Itukah yang disebut cerdas politik? Sekali lagi, cerdas politik dengkulmu. Tapi, biar bagaimanapun dokter yang mengaku sebagai teman kecil calon Presiden Partai Nasdem Adis Baswedan ini, perlu untuk dilestarkan. Setidaknya sebagai pengganti dari absennya Bunda Nenowarisman, Burat Nasarumpay dan Dinda Hanum Rais. Eh, ngomong-ngomong kemana ya beliau-beliau itu? Jadi kangen? Ya, anggap saja sebagai Amin Rais atau Gatot Normantio atau Rizal Ramli atau Mordigu atau Rocky Gerung atau siapalah yang biasa nyinyir Pak Jokowi, tapi dalam versi female. Sebenarnya, untuk masalah hiburan, Indonesia tidak darurat-darurat amat. Masih banyak acara humor di TV, tapi stand-up comedy juga tidak sedikit. Film kocak juga banyak, sementara di Youtube yang lucu-lucu juga tidak kurang. Tapi keberadaan dokter Tifa tentu menghadirkan nuansa yang lain. Beliau itu lucu-lucu pengen ditampol gitu loh. Iya, apa yang dia sampaikan biasanya mengandung tingkat subjektivitas, baca, tingkat pengawaran yang lumayan tinggi. Tak lupa, beliau juga selalu menyerang dan menyalahkan Pak Jokowi. Dokter Tifa memang kaum salawi sejati. Contohnya, yang masih terkait dengan perijasahan milik Pak Jokowi yang katanya palsu itu tadi. Ternyata bukan hidung Pak Jokowi saja yang ditelaah olehnya. Segala mata pelajaran kimia dan kurikulumnya pun dikuliknya. Begitu pula guru pengajarnya, bahkan hingga disindir Alzheimer segala. Terbaru, kabarnya beliau menginspirasi wanita Indonesia. Caranya, dokter Tifa menyatakan dirinya mau dan siap jadi presiden. Ah, harus saling lagi kalau begitu. Bagaimana menurut Anda? Layu sebelum berkembang, Bambang Keri cabut gugatan ijazah palsu Jokowi ditulis oleh Shardy dari siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus gugatan ijazah palsu yang menyeret nama presiden Jokowi akhirnya layu dan lemah sebelum sempat berkembang. Sidang perdana memang sempat digelar, tapi Jokowi tidak hadir. Perwakilan juga tidak hadir sehingga sidang ditunda. Tapi, tidak lama kemudian sang penggugat, sang analis amatir Bambang Tri Mulyono kena kasus bersama dengan Gus Nur karena video kolaborasi mereka bermasalah. Keduanya ditahan. Dengan demikian, Bambang Tri Mulyono melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan dugaan ijazah palsu presiden Jokowi. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Hoseinuddin mengungkapkan alasan gugatan itu dicabut. Ini karena Bambang Tri berstatus sebagai tersaga dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Langkah hukum yang kami tempuhi ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Kalau perkara tidak dicabut, perkara akan kalah di persidangan, maka klien kami akan kehilangan hak hukum, ujar Hoseinuddin. Karena penahanan tersebut sulit bagi mereka untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami, tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, kata dia. Menurut lagika mereka, jika gugatan dicabut, maka Bambang masih bisa memiliki hak hukum jika ingin menggugat lagi, saat sudah bebas nanti. Sementara itu, Egi Sujana selaku kuasa hukum Bambang Trimulyono juga mengiakkan kabar tersebut. Karena Bambang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan Sarah. Egi dan kawan-kawan kesulitan berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir. Mempersiapkan bukti dan saksi di persidangan, kata dia. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka itu kemungkinan besar tidak ada bukti dan saksi. Kalaupun ada, itu mungkin hanya ngarang-ngarang. Saksi mungkin ajak-ajak. Kebetulan Bambang Tri ditahan dan jadi tersangka. Kesempatan bagus untuk ngeles saat mencabut gugatan. Tapi memang lucu sih, Bambang Tri menggugat, emosinya berapi-api. Saking semangatnya ingin menjatuhkan Jokowi, dia yang terpleset lidah dan ditahan bersama Gus Nur. Lari terlalu kencang, malah jatuh sendiri. Ini kalau dalam film komedi, ibarat maling menuduk orang lain maling. Tapi si maling ini malah mencuri sehingga ditangkap. Asli, lucu banget. Dia yang merasa tidak bersalah, malah ditangkap. Gugatan layu sebelum berkembang, ini manuver khas kelompok sebelah. Kesalahan orang lain dikorek-korek, kesalahan sendiri dikuber dalam-dalam, biar tidak ketahuan. Kita tunggu saja apakah saat bebas nanti, Bambang teriakan kembali menggugat. Kalau menurut prediksi saya, tidak akan lagi. Kapok! Lagipula kalau dia masih mau menggugat, rakyat juga sudah tidak percaya dengan orang ini, ditahan berkali-kali, rekerikot jelek dan kotor. Yang dekat menggugat, naras yang akan berkembang adalah, dia pansos dan mau cari sensasi. Tidak ada yang mau percaya lagi dengan analisis murahan soal ijasa Jokowi. Mungkin hanya dokter, ma'amak klaster itu yang dipercaya. Di balik Bambang Tri, ada kemungkinan bohir di belakangnya. Mungkin benar, kalau tidak, mana mungkin orang ini bisa senekat itu. Para serangannya terlalu ngawur, tidak meyakinkan dan terlalu dipaksakan. Hanya orang dengan pikiran dungu, yang mau melakukan itu. Wong orang yang punya banyak kejangkalan, seperti gubernur Siman saja, susah digugat. Apalagi Jokowi yang memang, apa adanya tanpa disembunyikan. Terlalu bodoh menggugat Jokowi dengan analisis sampah tidak masuk akal. Para penggugat ini, kalau tidak berhasil membuktikan gugatannya, harusnya langsung ditangkap saja, karena sudah masuk dalam ranah bikin kegaduhan dan provokasi. Mereka ini kerjaannya selalu membuat keributan dengan substansi yang tidak jelas. Selalu dipaksakan dan dibuat-buat demi sensasi. Kalau orang-orang seperti ini diperlakukan lembut, dan malah dibiarkan cari panggung, lama-lama energi bangsa ini terkuras hanya untuk urusan sampah. Negara lain sudah maju puluhan langkah ke depan, tapi di negara kita masih banyak yang sibuk merebutkan ijasa, mengurus surga dan neraka, sibuk jualan kelapa. Kedungguan kalau terus diperi panggung, lama-lama akan menguasai negara ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!